... Korban pencabulan Gubernur Riau Anas Makmun mendatangi Bareskrim Mabes Polri korban bernama Wedi Werawati atau Wewe datang untuk membuat berita acara pemeriksaan terkait pencabulan terhadap dirinya yang dilakukan di rumah pribadi Gubernur Anas Makmun pada bulan Mei lalu kedatangan Wewe yang merupakan anak dari anggota DPDRI Sumardi Tahir ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi pelapor Wewe diperiksa pengidik selama 4 jam lebih Gubernur Riau Anas Makmun dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Agustus lalu dari keterangan sementara perempuan yang berusia 39 tahun ini dipaksa memegang alat vital terlapor saat akan mengurus administrasi seminar jalan damai sudah diupayakan pihak keluarga namun hingga laporan dibuat tidak ada respon dan intikat baik dari Anas untuk meminta maaf